Di dalam nonton Yesus berbagi firman Tuhan berjudul yang terpenting tidak terlihat dari mata yang terpenting tidak terlihat dari mata Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus hari ini saya mengajak saudara-saudari merenungkan sebenarnya mungkin peribahasa dalam bahasa Perancis yang pernah saya baca dalam sebuah buku Entah itu saya ucapannya benar atau enggak tetapi dengan artinya di dalam Indonesia adalah yang esensial tidak terlihat dari mata Kalimat ini juga membawa saya di dalam judul kotbah saya pada hari ini bahwa yang terpenting seringkali atau paling penting banyak kali tidak terlihat dari mata Tidak bisa kita lihat dalam mata fisik tetapi dapat dirasakan dengan hati dan mata iman kita Mari kita lihat apa yang Alkitab ajarkan kepada kita mengenai hal ini yang pertama adalah melihat dengan mata iman 2 Korintus 5 ayat 7 2 Korintus 5 ayat 7 2 Korintus 5 ayat 7 sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya bukan karena melihat ayat ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang yang percaya kita dipanggil berdasarkan iman bukan berdasarkan apa yang terlihat dari mata kepala kita banyak hal di dalam hidup tidak dapat kita pahami atau lihat secara langsung tetapi dengan iman kita dapat melihat dan memahami rencana Tuhan yang lebih besar seringkali kita diadapkan pada situasi yang penuh ketidakpastian dan tantangan yang tampak tak terpecahkan namun dengan mata iman kita dapat melihat melampaui kesulitan-kesulitan ini dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan iman memberi kita keberanian untuk melangkah maju percaya bahwa Tuhan sedang memimpin kita menuju masa depan yang penuh harapan dan berkat ketika kita hidup dengan mata iman kita belajar untuk melihat setiap situasi sebagai bagian dari rencana ilahi yang lebih besar yang dirancang untuk kebaikan kita dan kemuliaannya kita melihat salah satu contoh di dalam Alkitab yaitu Abraham Abraham contoh yang luar biasa tentang bagaimana dia melihat yang tidak terlihat dan menganggap penting yang tidak terlihat dengan iman dengan teguh dan tidak tergoyakan kepada Tuhan pertama kita melihat dia taat pada panggilan Tuhan meskipun itu berarti meninggalkan kenyamanan dan menghadapi ketidakpastian ketika dipanggil dari tanah Urkasdim mengikuti panggilan Tuhan berarti Abraham meninggalkan zona nyaman dan menghadapi ketidakpastian yang besar kita melihat keberanian Abraham untuk memulai perjalanan ini untuk menunjukkan kepercayaan yang penuh kepada Tuhan kalau kita lihat yang terlihat secara jasmani Urkasdim adalah tempat yang penuh dengan segala kecukupan yang penuh dengan segala apapun yang dia butuhkan bahkan dengan keluarganya yang terdekat kalau saya menjadi Abraham kenapa Tuhan tanah perjanjian tidak di Urkasdim saja kenapa saya harus pergi dari Urkasdim ini tetapi Abraham berani meninggalkan yang terlihat untuk segala sesuatu yang tidak terlihat dan menganggap penting yang tidak terlihat tersebut yaitu janji Tuhan pergi ke tanah perjanjian kita tahu bahkan sampai mati sekalipun Abraham tidak pernah menginjakan tanah menginjakan kaki di tanah perjanjian kita lihat di Ibrani 11 ayat 13 dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu tetapi hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambaikan dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi jadi Abraham ini meninggalkan sesuatu yang sudah sudah pasti untuk hal-hal yang tidak terlihat tidak pasti tapi dia mau mengambil jalan tersebut dan di itu dihitung sebagai kebenaran di mata Tuhan apa lagi yang Abraham melakukan percaya pada janji Tuhan meskipun tampaknya mustahil secara manusia Tuhan menjanjikan Abraham keturunan akan sebanyak bintang di langit meskipun pada saat itu kita melihat Abraham dan istrinya Sarah sudah berusia lanjut dan tidak memiliki anak yang terlihat apa yang terlihat adalah Sarah waktu itu dalam mandul tetapi dia punya keyakinan dia punya sesuatu merasa penting yang tidak terlihat apa janji Tuhan bahwa dia akan mempunyai anak bahwa mempunyai keturunan dan keturunannya akan menjadi bangsa yang besar dan keyakinan tersebut diperhitungkan sebagai kebenaran kejadian 15 ayat 6 lalu percayalah Abraham kepada Tuhan maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran dan apalagi yang kita bisa contoh dari Abraham yaitu yang terakhir yang paling penting yaitu Abraham memiliki keyakinan penuh pada kuasa Tuhan melalui ujian dia yang paling berat ketika dia taat sepenuhnya dengan membawa Isaac ke Gunung Moria untuk dikorbankan meskipun berarti dia kehilangan anak kehilangan yang dijanjikan mata fisik dia melihat bahwa dia akan kehilangan anak tetapi Abraham percaya bahwa jika dia mengorbankan Isaac Tuhan mampu membangkitkannya sesuatu yang tidak bisa dia lihat dan Abraham menganggap ini penting dan mengimaninya kita lihat di Ibrani 11 ayat 17-19 Ibrani 11 ayat 17-19 karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Isaac ia telah menerima janji Tuhan rela mempersembahkan anaknya yang tunggal walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Isaac lah yang akan disebut keturunanmu karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali ini menunjukkan kepercayaan total Abraham pada kuasa dan janji Tuhan suatu pengorbanan besar yang mencerminkan iman yang mendalam dan keyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan walau saat itu terlihat tampak sebaliknya dan banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana yang tokoh-tokoh melihat yang tidak terpenting yang tidak dilihat dari mata Musa kita lihat bagaimana dia mengorbankan yang terlihat yang terlihat apa dia sebagai pangeran dari kerajaan Mesir dan membawa umat Israel keluar Joshua dan Kaleb kita juga bisa melihat Joshua dan Kaleb dia melihat yang penting yang tidak terlihat yang terlihat apa oh bangsa kanan besar-besar bangsa yang kuat bagaimana kita bisa mengalahkan bangsa kanan tapi yang tidak terlihat apa janji Tuhan begitu pula Rasul Paulus Hana dan sebagainya banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab melihat yang terpenting yang tidak dapat dilihat dari mata ini melampaui keadaan fisik kita untuk mengandalkan sesuatu yang tidak terlihat yaitu janji Tuhan beberapa waktu lalu saya berdiskusi dengan adik saya Ivan adik saya ya puji Tuhan di kemarin dicalonkan ya dicalonkan menjadi majlis saya bilang bagaimana dicalonkan antara berat dan senang kenapa berat kita tahu ya Ivan saya bilang kamu baru 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 punya anak ya penguaran kalau punya anak biasanya langsung besar ya langsung pusing gitu ya lalu kalau menjadi majlis dia harus mengorbankan apa yang terlihat yang terlihat apa penghasilan dia karena apa karena dia hari Kamis Jumat itu dan mungkin Sabtu pagi itu ada di Sukabumi di rumah sakit Pelabuhan Ratu dan di sana saya tahu dia bisa operasi satu bulan 80 sampai 100 pasien dan kalau jadi majlis otomatis harus dikorbankan itu jadi kalau dia jadi majlis bukan bukan saja uang tapi pasien juga gak dapat perawatan dari dokter jadi saya berkelakar kalau jadi majlis kamu berarti bukan hanya keulangan pemasukan tapi pasien-pasien sana juga kirangan dokter karena dia akan mengundurkan sendiri harus ambil pelayanan harus ada harga yang harus dibayar tidak terlihat jadi majlis dalam telepetikan kita mengimani ada berkat tapi yang terlihat pasti pemasukan berkurang pemasukan berkurang dan pasien-pasien sana juga mungkin akan kehilangan dokternya tetapi bagaimana kita bisa melihat yang terpenting mau mengambil langkah kalau sudah Tuhan percayakan Tuhan sudah berikan kesempatan kita mau mengambil kesempatan tersebut walaupun yang terlihat juga sama seperti halnya Abraham kenyamanan harus ditinggalkan keadaan enak diurkas mungkin dia harus bisa santai-santai kan sekarang jamannya jamannya senang memperbanyak pasif income supaya bisa gogoleran dia harus meninggalkan semua itu untuk pergi merantau yang tidak tahu tujuannya kemana tetapi ketika Tuhan menyuruh itu berangkat ketika itu menyuruh pergi beraninkah kita mengambilnya ya kebetulan memang saya juga punya satu orang anak jadi kalau memang punya anak itu yang yang tidak pernah saya pikirkan pada waktu saya masih lajang kalau lajang kan have fun ya ada uang belanjakan terus happy enjoy selesai sudah tidak ada pikiran tapi kadang-kadang kalau sudah menikah sudah punya anak kayak kemarin dua minggu lalu saya bersaksi saya operasi operasi jantung ablasi operasi semacam kateterisasi tapi ini berbeda ablasi jantung karena irama jantung yang tidak teratur saya pikir saya makan makanan yang sehat olahraga cukup teratur israt cukup tetapi kadang-kadang bisa saja terjadi hal-hal semacam itu hal-hal semacam itu otomatis kemarin ya puji Tuhan ada asuransi kalau tidak ada asuransi ya biayanya lumayan 170 juta operasi operasi ablasi seperti itu saja ya 170 juta jadi kadang-kadang pengeluaran itu kadang-kadang tidak bisa kita kalau sudah menikah itu tidak bisa kita tentukan kadang-kadang tetapi bagaimana kita mau ambil pelayanan bukan dari kelebihan pelayanan itu bukan dari kelebihan tetapi dari kekurangan atau ketidaksiapan kita ketika kita mau mengambil pelayanan dari kekurangan kita ketidaksiapan kita ketidakmampuan kita itu akan berdiri lebih di mata Tuhan dibandingkan pelayanan dari kelebihan kita ini adalah filosofi dari janda biskin yang diperkenan oleh Tuhan ketika kita mengambil pelayanan dari kelebihan waktu kita mengambilkan persembahan dari kelebihan uang kita bukan berarti tidak bernilai tetapi akan lebih bernilai ketika pelayanan kita dari kekurangan waktu kita kekurangan tenaga kita kekurangan uang kita itu akan jauh lebih bernilai dan ketika kita mau melayani walaupun dengan kekurangan kita Tuhan yang akan menyiapkan Tuhan yang akan memampukan inilah esensi yang tidak bisa dilihat dari mata ini adalah iman yang harus kita punyai dari masing-masing kita sebagai umat Kristen yang kedua mengandalkan Tuhan dalam ketidakpastian mengandalkan Tuhan dalam ketidakpastian Ibrani 11 ayat 1 Ibrani 11 ayat 1 Ibrani 11 ayat 1 iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat iman adalah keyakinan kita terhadap hal-hal yang tidak terlihat seperti yang saya ungkapkan tadi manusia seringkali suka pada zona nyaman tetapi ketika di dalam zona nyaman saya berani katakan tidak ada Tuhan di dalam hidup kita ketika kita berada di dalam zona nyaman tidak ada Tuhan di dalam hidup kita kenapa karena biasanya ketika kita berada di dalam zona nyaman kita lupa dengan Tuhan kita lupa mendekat kepada Tuhan kenapa karena segalanya sudah terpenuhi seperti yang tadi saya saksikan seorang Abraham Abraham tidak dijanjikan saja tanah di Urkastim tetapi keluar dari Urkastim keluar dari zona nyamannya Urkastim terletak di bagian selatan Irak sekitar 370 kilometer tenggara dari Bagdad dan dekat dengan tepi sungai Efrat kota ini berada di dalam wilayah yang pada zaman kuno merupakan bagian dari Mesopotamia salah satu peradaban awal terbaik di masa dunia pada waktu itu tempat yang baik karena ada sumber air di masa lampau sumber air itu penting untuk memulai peradaban tetapi kalau kita lihat tadi Abraham mau keluar karena Abraham melihat yang esensial bukan yang terlihat dari mata kalau dibilang tadi seperti yang saya ungkapkan Abraham seperti mencari masalah keluar dari Urkastim ke Padang Belantara tetapi kemudian lagi disitulah sesuatu yang penting dan tidak terlihat sama seperti halnya binaraga dalam melatih ototnya diperlukan beban kita sebagai manusia perlu melatih otot rohani kita dengan beban dan masalah di dalam hidup kita sebagai manusia kita harus hidup dengan masalah kenapa karena dengan masalah itulah otot rohani kita bisa terhati kita perlu ketidakpastian karena dalam ketidakpastian kita diajak menyerahkan diri kita kepada Tuhan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan ketakutan kita kepada Tuhan kita lihat di Filipi 4 ayat 6 sampai 7 jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur damai sejahtera Allah yang melapai segala akal akan melihat hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus apabila kita tidak ada masalah bagaikan binaraga yang tadi saya bilang tidak pernah angkat beban sehingga ototnya akan mengendur begitu pula dalam hidup kita kita perlu adanya masalah kita perlu ada rintangan sehingga kita dapat menyerahkan hidup kita di dalam kuasa Tuhan ini adalah ratian rohani kita untuk kita dapat hidup lebih dekat kepada Tuhan maka kita perlu masalah kita perlu mencintai masalah walau mungkin saya bilang jangan cari masalah tapi ketika masalah itu datang dalam kehidupan kita kita harus mencintai masalah tersebut kita mau menghadapi masalah tersebut jangan pernah lari dari masalah tersebut Raja Daud dalam Masmur seringkali menyatakan kepercayaannya kepada Tuhan meskipun berada dalam situasi sulit dan penuh kedidakpastian Masmur 23 ayat 4 sekalipun aku berjalan dalam lembah kekalaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertamu gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku di dalam masalah kita lihat Daud dekat dengan Tuhan Raja Daud juga jatuh bukan ketika dia berbeban berat atau mengalami penderitaan tetapi ketika masa tenang dan damai ketika dia mungkin tidak ada kegiatan yang harus dia jalani mengandalkan Tuhan dalam ketika pastian bukanlah hal yang mudah tapi itulah panggilan bagi kita setiap orang percaya iman kita kepada Tuhan memberikan dasar dan kepastian bahwa dia selalu bersama dengan kita dan memimpin kita setiap ketidakpastian yang kita hadapi mari kita terus memperkuat iman kita melalui doa kita melalui firman Tuhan yang kita baca dan dukungan dari komunitas iman kita nah berbicara komunitas iman kita perlu penting untuk bersekutu berdoa secara pribadi itu penting tapi bagaimana kita bersekutu kita bersama-sama berdoa adalah suatu tempat kita membangun bukan hanya diri kita tapi membangun bersama dalam komunitas kadang-kadang kita merasa lebih baik kita bisa doa malam ditentukan misalnya jam 7 malam ada sebagian bilang ah gak bisa kita belum pulang pada saat kerja ah gak bisa kita masih mengurus anak kita kita bisa doa pribadi kita bisa doa pribadi yang lebih lama kita bisa doa pribadi yang lebih kusuk ketika kita tidak mau ikut dalam persekutuan di dalam komunitas yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita berperan membangun sesama di dalam persekutuan karena apa karena di dalam persekutuan itu kita ikut membangun sesama kita bukan hanya diri kita saja atau kita hanya mementingkan iman rohani kita saja tetapi kita tidak mementingkan iman rohani sesama kita ketika ada persekutuan pemuda dan sebagainya kita harus ikut berperan aktif di dalamnya ada persekutuan adalah kesempatan yang kita harus kerjakan kenapa karena disitu kita membangun iman kita sekaligus dapat bonus yaitu membangun sesama kita kadang-kadang banyak atau seringkali kita merasakan ah persekutuan tidak penting komunitas tidak penting ibadah di gereja tidak penting mengapa pada waktu yang lalu ketika pandemi ketika ibadah di rumah setelah pandemi lewat harus ada ke gereja lagi karena itu adalah komunitas ketika kita ada bersama-sama kita bersama-sama membangun dan kita lihat di berani 10 ayat 24 sampai 25 dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan temuan ibadah kita seperti dibebasakan oleh beberapa orang tetapi marilah kita menelasati dan semakin giat melakukan yang menjelang hari yang semakin dekat 1 Korintus 14 ayat 26 jadi bagaimana sekarang saudara-saudara bila mana kamu berkumpul hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu yang seorang masbur yang lain pengajaran atau pernyataan Allah atau karunia basaro atau penafsirannya tapi semua itu harus dipergunakan untuk membangun ayat ini berbicara tentang pentingnya setiap kita masing-masing pribadi jemaat berkontribusi dalam persekutuan untuk membangun satu dengan yang lain jika kita sebagai jemaat hanya pasif-pasif saja tanpa kontribusi apakah kita menjadi sudah dibenarkan dan diperkenan oleh Tuhan kita kita harus mau mengambil bagian berkontribusi dalam setiap kegiatan ibadah apabila kita masih diberikan kesempatan apapun itu selama masih ada kesempatan kita mau mengambil kesempatan tersebut berkontribusi terhadap ibadah kontribusi terhadap gereja apabila kita tidak mau berkontribusi terhadap gereja kita menjadi wah yang penting iman rohani kita saja yang pribadi yang bertumbuh apakah itu menjadi berkenan di mata Tuhan itulah hal yang kedua yang penting yang tidak terlihat oleh mata yang ketiga hikmat yang tersembunyi kita buka di 1 korintus 2 ayat 9 sampai 10 hikmat yang tersembunyi 1 korintus 2 ayat 9 dan 10 tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia semuanya yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasih dia tetapi kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah saudara-saudara yang terkasih firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita betapa besarnya kasih dan rencana Tuhan bagi diri kita semua dia telah menyediakan banyak hal yang luar biasa bagi kita yang mungkin kita tidak lihat dengan mata kepala kita tetapi dapat kita pahami dengan roh kudus yang tinggal di dalam hidup kita dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin sering terjebak dalam keterbatasan manusiawi tidak mendapat melihat gambaran besar Tuhan yang Tuhan sudah siapkan bagi kita tetapi melalui roh kudus kita diberikan hikmat dan pengertian untuk dapat melihat melampaui apa yang tampak di permukaan kalau mau berbicara konsep predestinasi Tuhan adalah Alpha dan Omega dia adalah awal dan akhir dia melebihi ruang dan waktu sedangkan kita yang ada di dalamnya kita yang berada di ruang waktu kita sedang berproses dan menjalannya sama seperti anak kecil dituntun oleh orang tuanya orang tuanya bilang bisa dapat bilang ya percaya saja karena orang tua dengan segala keterbatasan tahu kadang-kadang yang lebih baik yang lebih benar tempat yang dituju adalah tempat yang lebih baik tempat yang lebih indah apalagi Bapak di surga tetapi kembali lagi banyak dari diri kita sering menoleh ke kanan dan ke kiri merasa keinginan dan kebutuhannya yang terpenting saya kadang-kadang ya melihat kayak anak saya semi kadang-kadang kadang-kadang kita tahu kan yang terbaik buat dia apa kadang-kadang kalau dia mau jalan mau apa maunya lari-lari gak bisa dipegangin ya kalau dipegangin berontak maunya kita hilang ke kiri dia mau ke kanan kita bilang gak boleh dia bilang harus boleh kita bilang boleh dia bilang no anak-anak seperti itu bagaimana dengan diri kita bagaimana kita dengan Tuhan bagaimana kita dengan gereja kadang Tuhan sudah memiliki yang terbaik buat kita gereja dengan segala keterbatasan pengurus majelis diaken diakenis penatua punya keterbatasan tetapi gereja sudah mengaturnya buat kita tetapi kadang-kadang seperti halnya anak kecil seperti halnya anak saya semi suka merang-raung maunya sendiri menurut saya ini yang baik menurut saya itu yang baik gereja harusnya begini gereja harusnya begitu maka kita perlu hikmat dan memohon roh kudus memimpin kita tapi kalau kita memohon roh kudus minta pimpinan roh kudus tetapi kadang-kadang kita tidak mau mendengar bimbingan manusia mendengar manusia bagaimana kita mau dibimbing Tuhan yang kelihatan saja kita tidak mau dengar apalagi yang tidak terlihat yang kelihatan saja kita anggap tidak penting apalagi yang tidak terlihat makanya di dalam matius 13 ayat 9 siapa bertelinga hendaklah ia mendengar matius 13 ayat 43 pada waktu itu orang-orang benar akan bercaya seperti matahari dalam kerajaan bapak mereka siapa bertelinga hendaklah mendengar dan katanya siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar marcus 4 ayat 23 barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar marcus 7 ayat 16 barang siapa bertelinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar lukas 8 ayat 8 dan sebagian jatuh di tanah yang baik setelah tumbuh berbuah seratus kali lipat setelah berkata demikian yesus berseru siapa mempunyai telinga untuk mendengar hendaklah ia mendengar berapa ayat yang tadi saya baca mendengar itu adalah hal yang sulit sampai berkali-kali diulang kenapa karena kita mempunyai ego kita mohon pimpinan roh kudus tapi kadang-kadang kita mendengar boro-boro mendengar roh kudus mendengar orang sekitar kita saja kita gak mau mendengar jadi jangan kita bermimpi mendapat pimpinan roh ketika kita mendengarkan orang lain saja kita tidak mau dan apalagi mendengarkan hamba Tuhan kalau sudah mendengarkan hamba Tuhan kita juga tidak mau bagaimana bagaimana kita mau dipimpin oleh roh padahal kalau kita lihat di Lukas 16 ayat 31 kata Abraham kepadanya jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi mereka tidak akan mau diakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari orang orang dari antara orang mati disini juga mendengarkan kesaksian yang jelas dan sudah berikan mereka tidak akan mendengarkan bukti yang lebih besar sekalipun ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dan menerima ajaran yang sudah diberikan 1 Thessalonica 5 ayat 12 sampai 13 juga kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras diantar kamu yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menasihati kamu dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain ini juga menekankan pentingnya menghormati dan mendengarkan pimpinan rohani yang bekerja keras untuk memimping dan menasihati kita Ibrani 13 ayat 17 tatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya dengan jalan itu mereka akan melakukan dengan gembira dan bukan dengan geluk kesah sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu ayat ini juga mengajarkan pentingnya ketahatan kepada pemimpin rohani karena mereka bertanggung jawab atas kejahatan rohani jemaat saya seperti yang tadi saya ungkapkan gereja punya keterbatasan majelis punya keterbatasan pemimpin-pemimpin rohani punya keterbatasan tetapi hendaklah kita mau mendengar jangan kita berkeras hati terhadap pandangan diri kita sendiri hikmat yang tersembunyi dari Tuhan adalah harta yang tidak ternilai dia mengungkapkannya melalui roh kudus memberikan kita kemampuan untuk melihat melampaui keadaan kita saat ini dan memahami rencana yang lebih besar saat-saat kita menghadapi keputusan dalam hidup memilih kalir menikah bahkan mengambil langkah iman dalam pelayanan seringkali banyak pilihan-pilihan diselimuti oleh ketidakpastian dan ketakutan akan hal yang tidak kita ketahui di tempat kerja mungkin kita seringkali juga bisa memilih antara integritas atau keuntungan pribadi tetapi dengan kita mau berdoa mencari tuntunan roh kita akan menemukan jawaban yang benar jalan yang benar yang memuliakan Tuhan dan membawa damai sejahtera bagi hidup kita dan jangan lupa ketika kita memohon roh kudus kita juga harus membuka telinga kita mendengar banyak masukan-masukan dari orang-orang sekitar kita dari hamba-hamba Tuhan jangan kembali lagi terlalu berkeras pada pandangan pribadi yang belum tentu itu adalah pimpinan roh kudus yang belum tentu itu adalah pimpinan Tuhan marilah kita mendekat kepada Tuhan mencari hikmat Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita dan mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan mengetahui bahwa dia telah menyediakan hal-hal yang luar biasa bagi mereka yang mengasihnya semoga kita dapat terus terbuka menerima hikmat dari Tuhan dengan sempurna dalam ketaatan kepadanya di setiap kesempatan dari siapapun bahkan mungkin kita mendengar dari orang-orang yang mungkin kita anggap level yang mungkin di bawah kita tapi kita mau mendengar karena bisa saja Tuhan berbicara kepada kita melalui orang-orang tersebut mari dalam hari ini kita melihat sesuatu yang tidak yang terpenting tidak terlihat dari mata kita melihat kita harus melihat yang pertama adalah dengan melihat dengan mata iman yang kedua kita melihat dengan mengandalkan Tuhan dalam ketidakpastian dan yang ketiga kita melihat dari hikmat yang tersembunyi diada kebesaran dan kemuliaan untuk nama Tuhan kita Yesus Kristus terima kasih